Hei, ketemu lagi dengan Cak Khoiri Pagi ini saya akan bersiarah ke makam Kiai Nurizal yang berada di Dusun Lempong, Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Lokasinya kurang lebih 7 km dari pusat kota Saya lewat Gang Cengkean dan menyusuri jalan kampung yang kecil dan berliku akhirnya sampai juga di makam Kiai Nurizal Beliau adalah tokoh agama dan sahabat pangeran di Ponegoro yang berjuang melawan penjajah Belanda Beliau sangat ditakuti oleh Belanda sebab punya ajian sehingga bisa menghilang atau menyerupai orang lain Oleh karena itu beliau dijuluki Kartosiluman Semula beliau bersembunyi di sekitaran Tok Gunjen karena keberadaannya sudah diketahui oleh Belanda maka beliau pindah di sekitar Kalijimat di sini beliau menirikan pondok dan masjid pemukiman ini dinamakan Sabata yang artinya kunjungilah tetapi akhirnya lebih dikenal dengan nama Ta Sabah hingga sekarang ini Beliau adalah teman seperjuangan Tumanggung Jogonegoro yang makamnya tidak jauh karena masih satu kecamatan yaitu kecamatan Silomarto Tumanggung Jogonegoro adalah tokoh pemerintahan dan cucu dari Kiai Walik yang membuka kawasan Wonosobo karena teman seperjuangan Tumanggung Jogonegoro maka besar kemungkinan beliau lahir dan hidup sejaman dengan Tumanggung Jogonegoro nama kecilnya adalah Ratten Ontokusomo beliau adalah pendiri Dusun Limpong yang ada di Desa Kalierang lokasi makamnya ada di belakang masjid Tori Khotul Huda Dusun Limpong Desa Kalierang di bawah makam beliau ada sungai serayu yang mengalir deras ada hamparan sawah dengan sistem teras hering ada pohon kelapa dan hawanya sejuk ada juga sungai kecil yang bernama Kalijimat karena dulunya banyak jimat yang dibuang di kali ini beliau dimakamkan di komplek makam keluarga yang didalamnya terdiri dari makam kuno makam beliau tampak baru karena direnovasi oleh salah satu pesiarah yang terkabul doanya setelah bertawasul kepada beliau dan memanjatkan doa kepada Allah SWT makam beliau diberi kijing dan ditutupi kelambu warna hijau toska namun tidak tertera namanya di makam tersebut ada pun keturunan beliau adalah kiai Ali Muhammad, kiai Ali Ibrahim, kiai Ali Mustar, kiai Ali Rahmat, kiai Muhammad Tarmusi, dan kiai Muhammad Muslim makam beliau banyak disiarai tidak hanya dari Wonosobo tetapi juga dari luar Wonosobo seperti Magelang, Purworejo, dan Temanggung pada malam Jumat banyak pesiarah yang datang dan memanjatkan doa untuk beliau dan keturunannya salah satu keturunan beliau yaitu kiai Ali Muhammad kemat menjadi kepala desa di desa Kalierang pada tahun 1800 mulai membangun sistem pemerintahan dan mengatur sistem pemungiman kembali ke masa penjajahan berkat ajian yang dimilikinya kiai Nurizal tidak mempan ditembak oleh Belanda Belanda mencari cara bagaimana cara membunuhnya ternyata ada santrinya yang berkianat dan membocorkan rahasia kesaktian kiai Nurizal peluru harus dikotori oleh Najis kalau ingin membunuh kiai Nurizal saran tersebut dilakukan oleh Belanda dan akhirnya kiai Nurizal wafat ditembak Demikianlah video saya dan sampai ketemu lagi dengan video berikutnya Salam Selamat menikmati